Intro Assalamualaikum Sugeng Rawoh Pamiyarso Selamat datang kembali di resep Ulin Nama Di video resep kali ini saya akan membuat aneka sambal goreng yang rasanya enak banget Yang pasti bumbunya medok, pedas, gurih, dan nikmat banget Sekarang mari kita buat bersama-sama Langkah pertama potong terlebih dahulu 200 gram kikil sapi Potong dadu seperti ini ya Atau bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing Setelah kikil sapinya sudah terpotong semua Dilanjutkan potong satu buah tempe Dipotong dadu seperti ini juga ya Untuk aneka sambal goreng yang saya buat kali ini ada dua macam Yang pertama sambal goreng tempe, kentang, kikil Dan yang kedua sambal goreng tempe, kentang, tahu, dan telur puyuh Setelah tempenya dipotong Dilanjutkan memotong tahu dan juga kentang Untuk potongannya saya potong kotak-kotak seperti ini Langkah selanjutnya goreng kentang dengan minyak panas terlebih dahulu Atau bisa juga digoreng dengan air fryer Aneka sambal goreng ini cocok banget digunakan pelengkat ke tempat sayur atau lontong sayur Supaya sambal gorengnya tidak cepat basi, semua bahan-bahannya digoreng terlebih dahulu ya Selain kikil sapi Kalau kikil sapinya saya rebus terlebih dahulu menggunakan metode 7, 30, 7 menit Rebus terlebih dahulu selama 7 menit dalam keadaan panci tertutup Jika sudah mendidih, matikan api kompor dan biarkan selama 30 menit dalam keadaan panci tertutup Kemudian rebus kembali selama 7 menit dalam keadaan panci tertutup Setelahnya kikil sapi sudah siap digunakan dan hasilnya menjadi empuk Langkah selanjutnya rebus sampai matang 250 gram telur poyuh Jika sudah dingin, kemudian kupas terlebih dahulu telur poyuhnya ya Kupas semuanya sampai selesai Kemudian goreng terlebih dahulu dalam api panas Sampai pinggiran telur poyuhnya bisa mengulit seperti ini Lalu angkat dan tiriskan Selanjutnya goreng terlebih dahulu tempe sampai setengah kering Goreng dengan minyak panas sampai kecoklatan atau sampai setengah kering Seperti ini ya Jika kalian suka tempenya lebih crispy dan kering Bisa kalian goreng sampai kering Dilanjutkan dengan goreng tahu terlebih dahulu Sampai setengah kering juga Atau bisa kalian goreng sampai kering ya Goreng di minyak panas sampai kecoklatan dan sampai benar-benar matang Langkah selanjutnya persiapkan 27 cabai keriting 11 cabai rawit 21 bawang merah Dan 5 siung bawang putih Kemudian tutup food choppernya Lalu chopper sampai halus atau sampai kasar-kasar Untuk bumbu sambil goreng telur poyuh dan sambil goreng kikil Sama semua ya Takarannya seperti yang saya sebutkan tadi Langkah selanjutnya panaskan sedikit minyak Masukkan bumbu halus 3 lembar daun jeruk dan potongan batang daun bawang Kemudian tumis sampai benar-benar matang ya Jika dirasa minyak gorengnya kurang bisa ditambahkan ya Kemudian masukkan garam penyedap rasa 1,5 sendok makan bumbu dasar putih Lalu ditumis sampai bumbunya benar-benar matang Kunci sambil goreng enak itu ada di bumbunya ya Jadi tumis bumbunya sampai benar-benar matang Lalu masukkan tempe, tahu, kentang dan juga telur poyuh yang sudah digoreng Lalu aduk perlahan-lahan sampai bumbunya merata Kalian bisa menggunakan api kompor ukuran sedang ya Supaya tidak cepat gosong Jika bumbunya sudah rata Masukkan 1 saset kecil kecap manis Dan 1 sendok teh merica bubuk Kemudian aduk kembali sampai bumbunya merata Proses pengandukan ini membutuhkan waktu sekitar 7 menit Dengan menggunakan api kompor sedang ya Supaya sambil gorengnya tanak dan tidak mudah cepat basi Selanjutnya taburkan potongan daun bawang di atasnya Kemudian aduk sebentar Matikan kompor Sambil goreng telur poyuh ini siap disajikan Dari cuma lihat hasilnya saja sudah kelihatan enak banget Bumbunya medok, lekoh, dan nikmat banget Sambil goreng telur poyuh ini bisa langsung kalian sajikan Atau bisa juga digunakan stock frozen Untuk persiapan lebaran ketupat 1 hari ke depan Menu ketupat sayur jika ditambahkan dengan sambil goreng telur poyuh ini Makin lengkap, nikmat, dan enak banget Langkah selanjutnya saya akan membuat sambil goreng kikil Yang dicampur dengan tempe dan kentang Untuk takaran bumbunya Sama dengan sambil goreng telur poyuh tadi ya Kemudian panaskan sedikit minyak Masukkan bumbu halus Dan batang daun bawang Tiga lembar daun jeruk Dan satu sendok makan bumbu dasar putih Kemudian ditumis sampai bumbunya benar-benar matang ya Lalu tambahkan bumbu pelengkap secukupnya Seperti garam, penyedap rasa, marica bubuk Lalu masukkan kikil yang sudah direbes tadi Dan hasilnya menjadi empuk ya Masukkan kentang yang sudah digoreng Tempe yang sudah digoreng Lalu aduk sampai bumbunya merata Setelah bumbunya merata Kalian boleh menambahkan sedikit air saja ya Jangan terlalu banyak-banyak Supaya ketika nanti dijadikan stock frozen Rasanya tidak berubah Sambil goreng kikil ini Jika ditambah dengan petai Rasanya makin mantap Jika bumbunya sudah merata dan sudah tanak Tambahkan 2 sendok makan kecap manis Lalu tambahkan juga potongan cabai hijau Kemudian aduk kembali sampai rata Dan sampai cabai hijaunya matang ya Sekitar 7 menit Kalau menurut saya Ketika ditambahkan dengan cabai hijau Supaya warnanya tidak pucat Jangan terlalu lama memasaknya Cukup sekitar 7 menit sampai 11 menit Cabai hijaunya sudah matang ya Jika cabai hijaunya sudah matang Kemudian masukkan potongan daun bawang Dan setelah matang Maka hasilnya menjadi seperti ini Ini enak banget Bumbunya medok, pedas, gurih Dan cocok banget Digunakan pelengkap ketupat sayur Atau lontong sayur Menurut saya Aneka sambal goreng ini Wajib banget ada Untuk pelengkap menu ketupat sayur Ditambah dengan gulai nangka Yang kuahnya kental Pedas, gurih Makin enak banget Apalagi di momen Lebaran ketupat seperti ini Supaya makin nikmat Harus ada pelengkap menu Seperti gulai nangka muda Dan aneka sambal goreng Yang saya buat ini Jika digunakan stok frozen Kalian boleh menyimpannya Selama 1 sampai 3 hari ya Supaya rasanya tidak berubah Dan bisa kalian simpan Di kotak tin wall Seperti ini Paling aman Jika disimpan Di dalam freezer ya Kalian wajib Mencobanya sendiri Di rumah Apalagi di momen Lebaran ketupat seperti ini Stok ketupat Masih sangat banyak Dipadukan dengan gulai nangka muda Dan aneka sambal goreng ini Dijamin enak banget Selamat mencoba Semoga resep ini Bermanfaat Terima kasih kepada teman-teman semua Yang telah menonton video ini Sampai selesai Dukung channel kami Dengan cara klik subscribe Like dan share Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh